di malam ini kita akan membahas The Full Structure Simulation nomor 1 sampai nomor 10 part pertama di pertanyaan nomor 1 disini ada in the United States, is generally the responsibility of municipal governments jadi ketika kita melihat pertanyaan seperti ini maka yang harus kita cari adalah subjek sama verb-nya soal Tufel, semua soal Tufel dalam structure itu kita harus mengidentifikasi yang mana subjeknya, yang mana verb-nya dan untuk itu kita harus mengahami tentang kelas kata yang sudah kita pelajari sebelumnya nah ternyata kita harus mencari verb dulu disini dan is ini adalah verb jadi misli singkat menjadi V V itu verb, is jadi verb itu tidak cuma verb utama tapi bisa juga to be to be atau verb utama itu termasuk verb is, am, are, was, were seperti itu, itu namanya termasuk verb selain come, sleep, go, study itu juga termasuk verb tetapi be, to be itu juga termasuk kategori verb jadi misli ini kan menjadi V ya untuk itu kita juga harus mengidentifikasi kata sebelumnya nah kata sebelumnya disini adalah in the United States in the United States ini apa? prepositional phrase prepositional phrase itu apa? nah jadi untuk singkatan dari prepositional phrase mesti singkat menjadi PPP ya aturan untuk prepositional phrase aturan untuk prepositional phrase semua noun yang diawali dengan preposition seperti itu jadi prepositional phrase itu apa? semua kata benda yang diawali oleh si ini si preposition atau kata depan itu tidak mungkin menjadi subject ini verb dan ini ternyata bukan subject oke teman-teman seperti itu otomatis yang kita butuhkan adalah si subject oke sudah ketemu apa yang harus kita cari yaitu subject dan sebelumnya kita akan membahas dulu ya jadi S itu subject ya misli singkat menjadi S itu subject subject itu pasti dalam bentuk noun ya kata benda dan sebelum kita lari ke ABCD ya kita akan membahas tentang per kelas ini termasuk apa sih gitu generally itu termasuk adverb ya adverb itu disingkat menjadi ADV adverb itu keterangan kerja atau keterangan sifat dan biasanya adverb itu jatuh setelah verb nah ini jatuh setelah verb ya adverb nah kemudian disini ada the responsibility of municipal governments ya itu apa itu adalah noun phrase noun phrase teman-teman sudah paham tentang noun phrase ya sebelumnya sudah misli kasih materinya tentang noun phrase itu apa dan disingkat menjadi NP noun phrase dan ini itu termasuk objek kok tahu miss ya karena objek biasanya noun yang terletak di paling belakang ya jadi semua kata yang diawali dengan de itu pasti noun dan noun disini terletak di paling belakang nah ini ada of ya of itu preposition dan of ini ya pasti menghubungkan antar benda pasti menghubungkan antar benda yang ditandai dengan adanya ci disini ada ci kemudian disini ada al ya sama-sama noun seperti itu jadi otomatis subjeknya yang mana kalau misalnya kita pilih alfa ya kalau kita melihat alfa itu termasuk apa alfa itu termasuk prepositional phrase kenapa? karena diawali dengan preposition setelah preposition disini noun for water treatment prepositional phrase gak mungkin menjadi subjek kemudian yang selanjutnya ada b water treatment ini ada ent ent itu biasanya noun ya kata yang diakhiri dengan ent itu pasti noun water treatment ini adalah noun phrase dan mesti disingkat aja langsung jadi noun ya kemudian untuk Ian Charlie itu conjunction plus noun disini ada where conjunction itu penghubung antar kalimat ya where water treatment itu namanya conjunction conjunction plus noun sedangkan yang kita cari cuma subjek dan untuk yang delta preposition in ya prepositional phrase ya tapi disini ada in which jadi dia termasuk conjunction habis gitu noun otomatis jawaban teman-teman apa ini kira-kira yang mana? b bravo oke jadi kita akan memakai kata bravo untuk pilihan b ya bravo oke jawabannya adalah bravo benar oke ya ternyata banyak yang jawab bravo bagus ya sudah awal yang baik oke untuk selanjutnya seperti ini teman-teman kelihatan gak ya apa kurang besar kelihatan miss kelihatan miss oke oke dan untuk di nomor dua ini apa sih yang kita cari nah di titik-titiknya ini kira-kira kita mencari apa sih ya ingat kita akan mengidentifikasi subjek sama verbnya kita mencari apa disini gitu sebelum kita mencari apa dan kita harus tahu ini kelas katanya apa crop rotation crop rotation itu apa ya termasuk apa sih kelas katanya crop rotation adalah noun phrase ya noun phrase oke noun phrase ya noun phrase yang ada di depan kemungkinan besar akan misalkan kurung dia itu sebagai subjek ya seperti itu kemudian disini ada of of preserving soil fertility dan of of itu apa guys tadi bisa di kasih tahu of itu apa preposition ya benar sekali preposition berarti ini disebut apa of preserving soil fertility disebut apa disebut ya pp ya prepositional phrase ingat ya prepositional phrase itu adalah ketika ada kata benda yang jatuh setelah preposition dan ketika itu sebuah preposition yang panjang maka disebut prepositional phrase ya dan tidak mungkin menjadi subjek maka dia pasti menjadi objek objek of preposition otomatis disini yang dicari apa verb yang dicari apa guys verb oke selain itu ada enggak eh selain verb ada enggak teman-teman verb jadi teman-teman sebelum of sebelum of itu wajib harus ada now ya sebelum of itu wajib ada now jadi yang dicari adalah verb plus now seperti itu seperti ini ya jadi yang dicari adalah verb plus now jadi abcd mana sih yang ada verbnya yang ada now kira-kira teman-teman pilih yang mana ini abcd d delta d delta kalau misalnya kita pilih alpha kalau kita misalnya pilih alpha itu kebanyakan apa namanya kebanyakan apa guys ada yang tahu enggak kebanyakan apa kebanyakan subjek kebanyakan makan eh makan kebanyakan subjek guys atau kita misalnya tulis double aja ya double subjek seperti itu dari sini nanti double subjek kalau misalnya one method itu apa kurang verb oke good kok tetap ya guys i'm so sorry for my being weakness kurang verb untuk yang charlie kira-kira apa untuk yang charlie kira-kira apa guys kenapa kita enggak boleh pilih charlie kenapa nounnya noun oh ini noun ya noun apa metodnya karena ini ada artikel artikel e itu menunjukkan kalau dia itu ada adanya noun nah setelah noun di sini ada is maka dia itu termasuk subjek plus verb subjek subjek plus verb corporation method is one jadi dia kurang nyambung ya is one sebenarnya di sini ada subjek ya subjek kemudian di sini ada one one of itu one di sini sudah bisa mewakili kata benda sebenarnya ya tapi di sini yang menyebabkan adalah a method jadi a method itu kata benda corporation itu kata benda kata benda menyatu yang dipisah sama si artikel itu tidak tepat karena tidak sesuai dengan word order tidak sesuai dengan word order nya itu harusnya ada of nya kalau is one method itu adalah itu adalah subjek noun subjek plus noun subjek plus noun verb plus noun maksudnya verb plus noun verb jadi jawaban yang tepat adalah delta oke thank you jawaban yang tepat adalah delta miss mau nanya miss oke silahkan kalau di charlie itu pilihan charlie setelah method ditambahi kata which itu bisa benarkan ya kalau di charlie itu wait wait yang mana sir yang charlie a method is one crop rotation a method disini ada noun ya crop rotation itu noun kemudian disini ada a method ingat sesuai dengan word order itu harus artikel itu harus di depan sini a method gitu a method of misalnya a method of crop rotation is one of itu baru benar jadi artikel itu harus diletakkan di paling depan sini seharusnya a method of gitu paham belum masalah ya itu namanya word order word order dari si non phrase non phrase itu word ordernya apa dulu yang pertama kalau misalnya ada artikelnya ya harus artikel di paling depan nah setelah artikel baru lanjutannya ada adverb adjektif baru non non itu pasti di belakang oke bisa dipahami sir oke miss thank you oke lanjut ya guys nomor selanjutnya nomor tiga kira-kira nih sebelum kita bahas pembahasannya sudah tahu belum jawaban dari nomor tiga the dollar as its monetary unit in 1878 oke gimana alpha 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 oke alpha oke good oke untuk yang nomor tiga kita harus mengidentifikasi mana subject mana verbnya ya dan kebetulan disini ada the dollar the dollar itu dia sebagai apa guys ada yang tahu ini dollar itu apa noun oke sebagai sebagai noun oke sebagai noun itu sebagai noun gitu ya karena diawali dengan the ya semua kata yang diawali dengan the itu pasti noun gak tahu itu noun noun sebagai objek atau noun sebagai subject ya karena kita belum tahu ututnya ya kan ada verbnya gak setelah ini setelah apa ini namanya konjang apa sih preposition kata depan belum ada verb iya belum ada kata kerja ya it's monetary unit in ini hanyalah sebagai prepositional phrase gitu jadi s sampai lanjutannya itu sebagai prepositional phrase gitu ya oke di singkatan prepositional phrase tadi apa guys masih ingat pp ya pp otomatis disini yang dicari apa subjek plus verb oke yang dicari adalah subjek plus verb subjek plus verb seperti ini dan satu-satunya subjek plus verb disini ada adalah alfa alfa ini juga ya subjek plus verb it subjek was juga verb ya kan it was adopted by canada tapi langsung diikuti oleh si objek nah kalau misalnya ada the dollar ini noun kemudian canada by canada ini juga noun maka disini tidak boleh jadi harus artikelnya di depan ya jadi otomatis charlie ini jangan sampai dipilih ya kalau misalnya kita pilih delta dia ini hanya sebagai noun phrase ya kesatuan dari kata benar yaitu diawali dengan the the artikel habis itu ada canadian adoption itu adalah noun phrase kemudian kalau kita pilih bravo adapted adapted by canada itu bukan subjek ya adapted berdiri sendiri tanpa adanya verb sebelumnya sub to be maka dia disebut adjective jadi bravo ini hanyalah adjective sama objek karena by ya karena ada ini kata benda tapi diikuti sama kata depan by ini namanya prepositional phrase ingat selamanya prepositional phrase atau disingat menjadi pp itu tidak bisa menjadi subjek maka yang paling tepat adalah alpha alpha yang paling tepat ya oke oke lanjut nomor 4 oke guys sebelum kita melanjutkan ke nomor 4 misli end dulu ya ini tadi zoom misli mau misli ini udah habis udah habis premiumnya jadi misli mau switch switch account dulu ya guys ya habis ini kita rejoin lagi ya misli end dulu ya selamat menikmati